Terima kasih telah menonton Seluas danau ini Kali ini saya berada di suatu danau Yaitu untuk mengetahui Kelastarian alam di danau ini Lalu ada apa saja di danau tersebut? Saya pun akan mengeksplor danau ini Dan di sore ini saya mengambil waktu yang sangat tepat Karena supaya petualangan kali ini Diiringi dengan pemandangan sunset ini teman-teman Indah banget kan teman-teman Saking musim kemarauannya Dan belum ada hujan Keadaan danau ini Sebagian surut dan tanah pun Mulai kering-kering Bahkan penghuni danau ini Seperti hewannya Yaitu semacam keong, ikan, dan kerang Sebagian pada mati Dikarenakan efek kekeringan dan air danau surut Kembali lagi bersama dengan channel saya ini Alias Nurman Umang Nah seperti biasa Saya mau menganalisis Kelastarian alam yang ada di alam ini Salah satunya Saya sekarang berada di suatu danau Yang yaitu daerah Bekasi Ini teman-teman Nah namanya danau Ciberem Atau Setu Ciberem Jadi saya mau Mau mengeksplor Kelastarian alam Di Setu ini Nah Kebetulan Sore ini Saya mengambil waktu sore ini Biar pemandangannya mantep Jadi seperti di belakang ini Jadi untuk itu tetap simak Video ini mudah-mudahan bermanfaat Nah Untuk itu Tetap simak Saya sekarang mencoba meneliti danau ini Kebetulan ada seorang bapak-bapak yang sedang menangkap ikan Dengan menggunakan jaring Tadi sangka bapak ini sudah mendapatkan ikan Yang lumayan banyak di danau ini Dan memang danau ini banyak ikannya Namun sayang Ada beberapa ikan yang mati Akibat air danau ini surut Karena musim kemarau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Kita lepasin lagi. Tapi di sini ada ikan mati juga nih teman-teman nih. Terima kasih. 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 Terima kasih.